Ikatan Pencaksilat atau ISPI Cabang Jambi membuka kembali kejuaraan Pencaksilat sekota Jambi. Diawali dengan pembukaan pada 16 Maret 2023 yang berlangsung selama 3 hari. Kejuaraan ini bertujuan untuk menyaring atlet-atlet menuju kejuaraan PON dan PORPRAF. Kamis 16 Maret 2023, Ikatan Pencaksilat Indonesia Ipsi Cabang Jambi menggelar kejuaraan Pencaksilat. Kejuaraan ini diadakan di Gedung Judo Kota Baru. Kegiatan ini dihadiri Ketua Umum Koni Kadhafi, Ketua Ipsi Kota Jambi, dan Ketua Ipsi Provinsi Jambi, dan pimpinan dari Bank Sembilan Jambi. Kejuaraan Ipsi yang berlangsung selama 3 hari ini bertujuan untuk menyeleksi atlet Kota Jambi yang akan turun pada kejuaraan PON 2024 mendatang. Kategori dalam kejuaraan ini adalah dari usia dini, pra-remaja, remaja, dan dewasa, dari 16 perguruan sekota Jambi. Ketua Ipsi Kota Jambi, Alion Meisen, mengatakan Ipsi Kota Jambi mempersiapkan untuk kejuaraan PRAPON dan PORPRAF. Paling tidak Kota Jambi, 50 persen bisa mewakili untuk mendapatkan tiket PRAPON nantinya. Ia juga mengatakan untuk PORPRAF, pihaknya juga menginginkan juara umum 10 emas. Selain itu, bersama Ipsi Kota Jambi dan Provinsi Jambi, dirinya berharap bisa membawa medali PON sebagai suatu penjapaian tertinggi. Ipsi Kota Jambi, Alion Meisen, mengatakan Ipsi Kota Jambi dan Provinsi 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 Jambi, Ipsi Kota Jambi dan Provinsi Jambi dan Provinsi Jambi dan Provinsi Jambi dan Provinsi Jambi. Heru Siaputra, Jek TV, melaporkan